Tempat kekuasaannya Nyai Blorong guys Itu memang kelihatannya goma guys Tapi kalau dilihat di kacamata mistis guys Wah menurut paranormal nih Yang bisa ini Wah itu kerajaan megah guys Chris kanceng Nyai Blorong guys NTX Productions Halo guys ya Ini kita sudah jalan-jalan tadi ya Sudah jalan-jalan ke area benteg bandem guys Kali ini kita ini mau review ya Chris ya namanya Lumayan serem guys Serem lah boleh dibilang Salah satu penguasa alam gaib Yaitu kanceng Nyai Blorong Chris kanceng Nyai Blorong guys Tentunya ini sudah nama tengah syur ya Nama masyur ya Chris ini Yang dilalaknya papa bos Mau review di rumah guys Patal terus guys Masih tandaran Ini mau di review di rumah Nggak mau guys Nggak mau Nggak Di lalaknya papa bos kesini Papa bos langsung bilang game Bawa Nggak tahu kenapa itu bisa Langsung respon game Bawa Nggak mungkin maunya di review disini game Eh guys Ya ini dengan Juru kuncinya gimana pak Sayangannya pak Monggo Ini tidak ya Tidak sebarang orang bisa Mereka minum Yang mati kata Dijadikan Seperti pendamping Oke guys Ini Chris Kanjeng Nyai Nyai Blorong ya Kanjeng Nyai Blorong ya Oke kita lihat guys Ini sangat sekuh sekali guys Di atasnya sudah geripis banget Geripis Ini guys boleh lihat ya Disini Ini Seorang ratu Ada mahkotanya Ini ada tangannya sedang Semedi Badannya ular guys Badannya ular Badannya ular Sampai ke atas ini Sudah geripis banget guys Ini game ya Iya Atusan tahun Sudah sepuh Ini Chrisnya tipis Ngelup apa bos Sudah sampai berdarah Kayaknya ada yang Nyoba-nyoba tadi Ya nggak apa-apa Nah Ini Langsung berhadapan dengan Pantai Selatan guys Dengan Pantai Selatan Nusa Kambangan guys Tepat ya Di Nusa Kambangan Ada Gonyi Blorong ya Di Nusa Kambangan Ada Gonyi Blorong guys Makanya dia mau Dibawa kesini guys Itu bukan Apa namanya Bukan sekedar Apa ya Kesengajaan Atau ketidak Sengajaan guys Itu memang Keinginan Mau di review Di apa Di rumah Gagal terus game Ada Ada malas Terus ada Ada kekiatan Ada capek Ada lain-lain lah Pokoknya Tapi pas kesini Langsung Jadi guys Itu guys Tadi kita jalan-jalan Itu tadi Di salah satu Benteng Di salah satu Benteng Itu diduga kuat Kita pakai Bahasa diduga kuat Karena kita Yang bisa diprediksi Itu adalah Kraton Kraton dari Anak buahnya Nyiblorong Ini penguasa guys Kalau Kanjeng Nyai Ratu Kidul Atau Apa Ya Sebut apa ya pak Kanjeng Nyai Ratu Pantai Selatan Nyiroro Kidul Itu adalah Ibunya dari Nyiblorong Nah ini Gua Nyiblorong Ada di Nusakambangan guys Disebutnya Gua Ratu Gua Ratu Gua Ratu guys Ini makanya Mau di Bukanya disini Mungkin ada kaitannya Jelas ada kaitannya guys Gak sembarangan guys ya Ini papa Gua Ratu Tadi ada yang Kayaknya ada yang Sikita sini Ada yang nyoba-nyoba guys Ini gak apa-apa sih Oke Ini Review Yang sangat unik Yang beberapa kali Mau di review Udah dibawa Kerisnya itu Di rumah ya Di ruang keris Tapi ternyata Zong Ada agimnya yang sakit Ada sayangnya yang males Ada sayangnya lagi Kegiatan ini dan itu Tapi pas kesini Langsung jadi guys Tapi Ada yang Aura Menarik Ini Kesini Lebih besar Lebih besar guys Minyak main-main Tadilah sebut diri ya Nah tuh Winda mana Kamu lagi M gak enggak Ini enggak Coba enggak Kamu kan Diduga kuat indigo Mbak Kamu kan indigo Enggak Kamu ngeliat nih gimana Enggak Oke guys Itu yang Diduga indigo aja Enggak mau guys Diket-diket indi guys Karena Ini memang Sangat kuat sekali Tadi langsung berdiri Disini guys Tanpa perlu panjang lebar Langsung berdiri Oke Kita istirahat dulu Next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke guys Ini adalah tempat Salah satu tempat di pojokan Betek Pendem guys Disini ini Kalau kita trawang kesana guys Lihat kesana tuh Disana sebelah Selatan Selatan itu langsung guys Nusa Kambangan Di balik Nusa Kambangan itu Samudera India Samudera India guys Pantai Selatan guys Yang terkenal dengan Mistisnya ya Dari kacamata mistisnya itu Terkenal adalah Kerajaan Kerajaan Girolo Kidul Girolo Kidul Atau Ratu Pantai Selatan guys Itu bernama Kerajaan Yang di Nusa Kambangan Ada goa namanya Goa Ratu Disitu terkenal ya pak ya Tadi kita Sudah apa namanya Sudah Mengupas ya Mengenai krisnyi Belorong krisnyi Belorong krisnyi Ya memang Maunya di Apa namanya Dibuka disini Ini hal faktor Yang di luar dugaan Yang tadinya Bapak bos Mau buka Di review Di rumah Ya di tempat kris Ternyata Harus di review Disini Ya tanpa Di luar dugaan lah Nah ini Tempat Silacap ini Berarti Segaris lurus Ya dengan Pantai Selatan Yogyakarta guys Disini Silacap Terus Pangandaran Pasir Putih Terus Di Jogja Terus Di Serandil Gunung Serandil Itu Satu Satu garis lurus Guys Ini Pantainya Satu garis lurus Gunung Jogja Yaitu Jadi Kerajaan Besar Dari Kasamata Mistis Yaitu Ratu Pantai Selatan Atau Yirolo Fidul Next Kita akan Ke Serandil Guys Kita akan Lihat disana Di Gunung Serandil Ada apa aja Guys Jadi disini Sekali lagi Disini adalah Tempat Kepuasaannya Nyai Blorong Tadi kita sudah Lihat Disitu Disitu ada Goa Yang tembus Langsung ke Pantai Dan menurut cerita Ada Lorong Bawah Tanah Tembus ke Nyusakambangan Disitulah Ada Buda Ibaratnya Punggawa 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 Dari Ngei Blorong Ngei Blorong Ngei Blorong Ngei Blorong Ngei Blorong Ngei Blorong Sin kelas Rendah Tapi Sin kelas Sudah High Jadi Jadi Nanti Papa Bos Hanya Mengulas saja Sekilas Papa Bos Tidak ingin Pesentuhan Terlalu dalam Karena Papa Bos Konsentrasinya Pada Seni Tosan Aji Atau seni Kris Mungkin nanti Papa Bos Akan membawa Teman Papa Bos Yang memang Fokus Langsung Kemistisnya Karena Kita tidak boleh Menyeberangi Topik kita Sekarang Papa Bos Adalah Topik seni Tosan Aji Yang dimana Tosan Aji Sudah mistis Tapi Papa Bos Ternyata Di seninya Aja Nanti Papa Bos Akan mengulas Lebih dalam Next Membawa teman Papa Bos Yang memang Konsentrasinya Dibilang mistis Jadi Biar lebih Jelas Kita keseran Nanti Kalau Mana lagi Pak Ke Goratunya Sebelum Siar Yang Apa Waktu Berarti Kalau Goratu Nyeberang Nusa Kambangan Nek mobil Pakai perahu Pakai perahu Terus Kita Turun Kita jalan Sebelum Pasir putih Kita ada Gua Naik Gua Naga Raja Dan Gua Ratu Gua Naga Raja Dan Gua Ratu Di Serangga Juga ada Gua Raja Itu masih Satu 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 Pintu Oh Berarti Di Nusa Kambangan Ada Gua Naga Raja Gua Naga Raja Dan Gua Ratu Ratu Iblorong Itu Guys Itu memang Keliatannya Gua Tapi Kalau Dilihat Di Kacamata Mistis Menurut Menurut Pala Normali Kerajaan Megah Itulah Namanya Busti Allah Menciptakan Beda Alam Di alam Manusia Keliatannya Goa Hanya Untuk Goa Tapi Kalau Kita Masuk Ke Alam Kerajaan Mewah Nah Itulah Maha Besaran Busti Allah Jadi Sekali lagi Hanya Allah Yang Maha Besar Semua Makhluk Ini Kecil Itu Nyatanya Istana Yang Megah Dan Besar Dilihat Dari Alam Manusia Hanya Kadang Pohon Kadang Goa Kadang Hanya Pohon Kecil Tapi Disitu Ternyata Ada Pintu Kerajaannya Guys Nah Itu Makhluk Itu Hanya Seuprit Mereka Juga Di alam Goib Di alam Jin Juga Sama Makhluk Jadi Mereka Melihat Ke Alam Manusia Banyak Yang Penasaran Juga Oke Guys Nanti Next Kita Akan Ke Goa Ratu Sama Goa Naga Raja Sama Dandit 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 Ingatnya Komendan Komendan Dandit Oke Guys See you Next Time Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati